Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. seperti tanggul permanen yang dapat menahan arus air dari sungai Citarum. Dan nanti untuk tanggul permanen, Menteri PUPR juga tadi mengungkapkan akan segera dibangun, namun ketika nanti tanggul permanen dibangun, tanggul-tanggul yang saat ini tengah dikerjakan ini tidak akan dibongkar, melainkan akan ditimbun sehingga semakin memperkuat tanggul yang nanti dapat menahan aliran air dari sungai Citarum, yang terutama ketika intensitas air atau debit air meningkat di sungai ini akibat intensitas hujan yang juga terlalu. Sementara itu untuk kondisi warga saat ini memang sudah kembali ke rumah masing-masing, tadi juga Presiden Joko Widodo telah memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat, baik itu sembako maupun bantuan-bantuan lainnya, dan masyarakat saat ini juga telah mulai membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir, baik itu sisa lumpur maupun sisa-sisa sampah yang ikut terbawa. Namun masih ada beberapa pengungsi yang memilih bertahan di posko, dikarenakan rumah mereka yang hanyut tidak tersisa sama sekali sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung sehingga masih tetap bertahan di pengungsian. Baik, Cecilia Sinabaribat, terima kasih atas laporan Anda.